Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semuanya? Pak Yusuf harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Oh iya, hari ini Pak Yusuf ingin minta maaf nih Tidak bisa membersamai kalian belajar menggambar di lab komputer Karena Pak Yusuf harus keluar sekolah menghadiri rapat di sekolah lain Ya, tapi tidak apa-apa, kalian akan ditemani oleh guru kelas kalian ya Oke, baik Nah, di pertemuan kali ini Pak Yusuf ingin mengajarkan kalian bagaimana cara menggambar ya Hari ini kita akan membuat ucapan Ucapan Dirgahayu Republik Indonesia nih yang sebentar lagi Kita akan merayakannya ya Tanggal berapa hayu? Ya, betul banget tanggal 17 Agustus Baik, langsung saja yuk kita coba mulai gambar ucapannya Yuk, kita buka Microsoft Paint-nya ya Jangan lupa caranya Kita klik tombol start Baru kita ketikan Paint Ya, nanti akan keluar aplikasinya Baik, ini dia jendela Microsoft Paint Pak Yusuf Ya, mungkin sedikit berbeda ya tampilannya dengan Microsoft Paint kalian Tapi isinya masih sama kok ya Hanya beda bentuknya saja Baik, nah pada kesempatan kali ini Pak Yusuf hanya ingin menggambar menggunakan brush Ya, kita gunakan brush saja hari ini Ya, semoga nanti kalian bisa ya Kalau memang tidak bisa mengikuti seperti yang Pak Yusuf gambarkan Kalian boleh bebas menggambar apapun yang bertemakan kemerdekaan Republik Indonesia Ya, paham ya Oke, baik kita mulai ya Pak Yusuf mau bikin Oke, Pak Yusuf ingin bikin bendera merah putih di atas sebuah pulau saja deh Ya, di atas sebuah bukit atau di atas sebuah pulau Nah, ini ada lautnya Kemudian di ujung sana Pak Yusuf bikin pulau Wah, oke untuk selanjutnya Pak Yusuf akan bikin nih Lubang untuk menancapkan bambunya ya Hati-hati saat menggunakan mouse ya Pelan-pelan saja dan pastikan saat menggunakan brush Tidak ada yang bocor ya Oke, kita bikin dulu tiangnya nih Kalau kalian kesusahan membuat tiang bambu Kalian boleh bikin tiang lurus saja kok nak Ya, oke kita bikin bambunya rada tinggi ya Biar nanti benderanya kita bisa bikin yang rada besar Oke, satu lagi deh Satu ruas bambu lagi Pak Yusuf mau bikin Nah, karena dia di ujung Ujungnya mau Pak Yusuf runcingin Ya, biar seperti bambu runcing Yang digunakan para pejuang kemerdekaan kita dulu ya Nah, bagi ada yang gambar kelebihan seperti ini kita rapikan ya nak ya Oke, bambunya sudah jadi Tinggal kita buat benderanya Pak Yusuf juga masih menggunakan brush Kita bikin benderanya seperti ini Ya, kita bikin dia lengkungannya dulu ya Seperti seolah-olah benderanya sedang berkibar Oke Nah, dua lengkungan seperti ini Kemudian kita tarik garis ke kanan ya Kalau nggak lurus nggak apa-apa ya Karena biar seperti benderanya pun berkibar ya nak ya Nah, kita bikin seperti ini aja ya Nggak usah khawatir nanti hasilnya bagaimana Ya, yang penting kalian berani mencoba dulu Nah, tinggal kita tarik juga nih garis di lengkungan yang tengahnya Nah, Pak benderanya pendek banget Belum selesai ya Kita gambar lagi nih Rada turun ke bawah Kita tarik lagi Ke arah luar lagi Ke arah kanan Dan baru kita bikin Nah Ya, seperti benderanya berkibar Nah Tidak apa-apa Oke, langsung kita berikan lagi disini Ya Oke Nah, kira-kira benderanya sudah jadi Tapi kita tambahkan ya Hiasan disininya Kita bikin seperti Ikatannya ya Karena benderanya kalau nggak diikat Nanti terbang ya Kita bikin saja seperti ini Oke, seperti ada simpulnya Maaf Oke Satu lagi Yang di tengah Oke, kita bikin seperti ini Kita tambahkan simpulnya juga di luarnya Yang di bawahnya juga kita bikin Kita tambahkan juga simpulnya di belakangnya ya Oke, cukup Nah Nanti kita bisa rapikan ya Bagian-bagian yang menurut kalian kurang rapi Bisa kita hapus pelan-pelan Nah Selesai Tinggal kita berikan warna Dengan menggunakan fill with color Yang ikonnya seperti ember cat tumpah itu ya Oke, kita kasih warna benderanya dulu yuk Apa sih warna benderanya? Indonesia Merah dan putih Oke, atasnya merah Nah, bawahnya putih Karena bagian bawahnya putih Tidak usah kita berikan warna ya Oke Nah, ini talinya juga Jangan lupa kita tuangkan warnanya Nah, eh, maaf Pak Yusuf salah nuangin Ya, pelan-pelan ya Hop Wah, kecil sekali ini Oke, sudah Pelan-pelan Kemudian bambunya mau Pak Yusuf berikan warna hijau ya Bambu hijau atau bambu kuning Nanti kalian bebas ya Memberikan warna bambunya Oke, kemudian Pulaunya Pak Yusuf berikan warna hijau Padang rumput ya Dan lautnya Pak Yusuf berikan warna biru muda Hop Pulau yang di ujung sana Pak Yusuf berikan warna abu-abu Karena jauh ya Dan langitnya Kita berikan warna biru Wow Oke Nah Sudah jadi deh Ya Kalian boleh tambahkan hiasan-hiasan lain ya Seperti yang biasa Pak Yusuf lakukan Misalnya Pak Yusuf mau tambahin apa Ayo Kalau Pak Yusuf menggunakan airbrush Benar banget Pak Yusuf akan bikin awan Seperti biasa ya Eh maaf warnanya belum Pak Yusuf ganti Kita ganti warna putih Terus Pak Yusuf mau coba bikin awan Ya Uh Bikin awannya kita seperti ini saja Ya Jangan lupa pakai airbrush Ya Dan brushnya dibesarkan Oke Disini Pak Yusuf juga mau bikin deh Oke Gak usah banyak-banyak Nanti untuk kita memberikan ucapannya ya Oke Jangan lupa deh Ada mataharinya deh ya Kita tambahin matahari sedikit Mataharinya Oh ada di pojok sini aja deh Pak Yusuf bikinnya ya Cukup kalian bikin Pakai airbrush aja juga tidak apa-apa Nah Sudah selesai Kalau kalian ingin memberikan teks Kalian bisa menggunakannya dengan ikon Teks ini ya Bentuknya seperti huruf A Tinggal kalian arahkan Kalian mau mengetikannya dimana Misalnya Pak Yusuf ingin mengetikannya disini Nah Kalau sudah tinggal kita ketikan Misalnya Ucapannya Kirga Hayu Republik Indonesia 17 Agustus 2022 Nah misalnya seperti itu ya Kalian juga bisa nih memberikan warna pada tulisannya Hap Merah Indonesia nya Pak Yusuf berikan warna putih deh ya Hap Biar merah putih gitu 17 Agustus nya mau Pak Yusuf kasih warna hitam saja Nah Maka Gambarnya sudah selesai ucapannya ya Baik Gimana Sulit atau mudah Ya Kalau menurut kalian sulit Kalian bisa menggambar sesuai kemampuan kalian saja ya Tidak usah terlalu mirip Tidak apa-apa Ya atau kalian mau menggambar dengan tema yang lain juga boleh Ya Baik Demikian Ya kurang lebihnya dari Pak Yusuf mohon maaf Sampai jumpa lagi minggu depan Jangan lupa di save juga ya gambarnya ya nak ya Jangan lupa di save Masih ingat caranya Ya Pak Yusuf tunjukkan ya sekalian ya Kalau sudah jadi Kalian tinggal save deh Pilih file Kemudian pilih save Kemudian cari dokumen Kita klik pada bagian dokumen Ya Kemudian kita berikan nama Kemerdekaan Yusuf Dua Al Gozali Misalnya ya Oke kalau sudah Tekan tombol save Nah maka gambar kalian sudah tersimpan Insya Allah nanti Pak Yusuf cetak ya Baik Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh